Kalau set pertama tadi, saya kelasin dari pusul, dia kayak lebih tertekan sih ya, jadi lebih banyak kapan-kapan ya. Mati sendiri sama menanggi, misalnya sendiri sama aja. Saya pertama lebih coba buat nge-push terus, nggak kasih air buat dia, buat jadi lebih enak lagi mainnya. Kalau set kedua, ya dia udah mulai enak sih, maksudnya udah mulai dapet gilin buat mainnya. Jadi, depannya juga nggak segampang, nggak gampang mati kayak set pertama. Jadi, set kedua cukup agak ketat di interval pertamanya. Tapi, selain interval, bisa, ya, putul bisa atas itu. Oke, mulai, ada teman-teman, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Yang di belakang, ada yang mau tanya? Iya, emang, kita dari Indonesia sendiri kan, maaf, Nurul ini cuma tiga pemain juga. Jadi, ya, nasi Jojo emang kurang beruntung sih kemana langsung ketemu, apa, Akseser ya. Ya, sebenernya kalo bisa, maksudnya bisa ketemu selain Aksesin atau komentar mainnya. Mungkin, kan buat masuk level keduanya, dia lebih besar sih. Akseser sendiri bisa dibilang, apa, pemain yang bagus juga kan. Jadi, ya, awal dia masih kayak 50-50 dan bisa menang atau bisa menang. Kalo buat tekanan sendiri sih, kalo saya sih, nggak sih saya nggak perlu tiga, empat, tiga berdua, atau empat, dimasih sisa sendiri. Jadi, harus, apa namanya, harus, nanti gimana nih kalo nggak bagus hasilnya, apa gimana. Saya sih nggak mau mikirin kesana, cuman, saya mau ulang lagi kayak di Indonesia masa kemarin. Saya ingat-ingat juga dari pikiran saya, fokus saya kayak gimana, saya mau terapin lagi di Indonesia Open hari ini, apa, minggu ini. Selanjutnya, ada pelayan lagi? Genting kan untuk besok kemungkinan lawan antara strikan atau memota. Kalo lawan memota lagi, apa evaluasi dari minggu lalu, gimana Genting dikalahkan memota di Malaysia? Ya, kalo evaluasi sendiri sih, kalo lawan bisa apa ya, kalo ketemu memota besok, evaluasinya paling ya, sebenernya nggak banyak. Kemarin juga waktu di Malaysia bisa kalah tapi rubber set ya, rubber set bisa dilihat juga dari itu kan berarti, apa namanya. Pertandingan yang cukup ketat juga ya, dari pertama saya bisa menang, kedua kalah. Cukup dekat, ketiga juga kalah. Kebetulan juga dari segi lapang, segi kok, segala macem beda dari Malaysia sama di Indonesia sekarang. Otomatis juga kan, dari cara permainan sama, apa namanya, ya gimana cara main di lapangan nanti juga pasti beda. Nggak, nggak kayak sama kayak di, apa namanya, di Malaysia kemarin. Kalo evaluasinya paling ya, paling ya lebih jaga fokusnya aja sih. Jadi, soalnya kemarin dalam rubber set, si set set ketiga, set ketiga ya, set ketiga akhir itu, hanya kecolongan diri itu ya, sama amontan. Paling ya lebih jaga fokusnya lagi sampai, tapi kita nggak selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.